PEMBICARA 1 Tolong mas editor tolong ya Tolong ya editor Tim pospulon, luju ya kan? Nama-nama, nama-nama Rangga Pranger Management R.P.M. Seda, Power Ranger R.P.M. Gimana menurut kalian? MNL ya? Kalian oleng gak? Soalnya kalo gue ngeliat di Twitter Kayaknya dari kita bertingga gue nih yang paling anak Twitter ya Gue ngeliat di Twitter dan sosmed-sosmed lainnya Banyak yang oleng Wih si Ami lucu banget Si Kulen Si Koko lucu banget Si Ella lucu banget Eh Peter Kulen itu siapa? Transformer ya? Edward Kulen Edward Kulen Edward Kulen PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oh ada yang namanya Kulen disini? Ada Terus lucu banget pak As in lucu komeng apa lucu Iya Eh lucu Beda-beda lucu Lucunya lucu bikin sayang bukan lucu bikin ketahuan Tau dong Tau dong Terus kemana suka trenin di Twitter? Kira-kira kayak terlalu banyak orang yang ngomongin dia Cikolin Cikolin Keren 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 demande Mais Keren Keren dan Keren Keren Tidak iya gak mungkin lah ya iya benzin buat banget kan jadi sih gitu kan orang-orang iseng gitu kan coba ngomong kontak ya bahas kok orang aduh udah kemana-mana banget ini masalah nama jadi sih koko kenapa koko? iya iya lucu aja emang ditubirin juga? menurut kalian gimana? oleng gak? tapi kamu bilang oleng kalian gak punya oshi weh gak iya gua melewatkan momen itu kejadiannya kapan hari apasih? mereka masih disini? tadi di teater mereka masih disini? harusnya mereka pulang hari ini tapi ada typhoon gua kira disini jangan dong kita gak bisa pulang iya iya lucu juga lu oke 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 oh gua melewatkan kemarin gua lagi harus ngikutin sih tapi gua memang kalo MNL gua ngikutin eh lu bikin tweet gak sih kemarin? iya gua bikin tweet kemarin soal bagaimana anak Philip itu bagus-bagu suaranya ini menarik sekarang gua gak ada kesini nah ini awalnya MNL tuh gua liat mereka bikin video klik amazing grace amazing grace tau gak tau gak itu kayak ini kayak lu dikali 12 siskanya suaranya bagus semua suaranya bagus semua oh maksudnya mereka 12 orang enggak sih maksudnya mereka berapa atau bersepuluh gitu ya pokoknya gitu lah pokoknya banyak suaranya bagus semua soalnya bagus semua soalnya kalo dikali 7 oh iya nah tapi emang setelah gua ngobrol-ngobrol sama beberapa orang gitu memang kulturnya Filipin yang bikin mereka suaranya bagus-bagus kulturnya tuh kultur bernyanyi lu kayak orang menado sebenernya lu kan menado nih kan kan deket ya Filipin sama menado iya jadi kultur mereka tuh adalah kalo lu nyi di depan umum lu tuh akan didukung oh oke jadi kayak misalnya suara lu jelek ayo 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 nyanyi lagi nyanyi lagi di encourage di encourage terus kalo memang acara-acara acaranya event-event pasti ada nyanyinya gitu katanya gua baca artikel lah itu lu even di pemakaman ada mesin karaoke orang pada nyanyi my way i know iya kayak manado banget sih iya iya oh jadi emang didukung makanya itu jadi membuat mereka berlipat ganda skill nyanyinya tapi dance-nya juga sih kayak gua nge-check kira waktu video oke kalo gua ngikutin dance-nya dance-nya keren-keren dan itu kayak banyak gitu kalo disini kan bisa ada dance project tapi gua ngeliat dari MNL ini semuanya bagus semua sih semua dari segi yang dateng ya kan gua ngeliat member yang dateng aja tuh kayak beberapa member dan gua ngeliat bagus sih yaa ya kalo ga bagus ga jadi itu grupnya bukan maksudnya mereka kayak udah udah jadi biasa kan kalo idol kalo kita ngeliat JKT deh ngeliat JKT kan biasa ada yang nyanyinya bisa tapi yang ga wah banget gitu oh ini tuh udah rata bagus udah kayak udah iya rata makanya bisa gua bilang itu kayak Sisker kira-kira gua benar semuanya begitu semuanya begitu yang paling bagus yang pernah duit sama Sisker oh iya si Shekina or something or something or something udah paling gampang tuh keren lu Shekina namanya tadi kayaknya katanya lu katanya ngeikutin lu tau kalo lu yang ngomong katanya ngeikutin keren banget keren banget iya kalo lu tak bisa tau katanya lu ngeikutin apaan sih si Shekina tuh enggak 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 gua cuma bilang namanya namanya keren oh namanya keren oke 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 nah gua beneran gak tau ini blank totally blank makanya gua dapetin informasi baru dari sini penasaran apa yang bikin itu berbeda sedemikian jauh ya mesti jk berarti kalo kita bikin compare and contrast jkt mnl gitu kan dari sini secara vokal overall secara vokal enggak juga gak tau kalo overall secara vokal pasti nggak bisa dibilang overall tapi menurut lu vokalnya secara vokalnya pasti nah kalo vokal tadi kan faktornya adalah karena kultur kultur tapi lu bilang tadi dari segi dance nah itu gak tau kenapa kalo lu compare sama jkt gimana? gua lebih suka mnl sih nah berarti lebih bagus mereka juga kan ibaratnya ibaratnya kayak mungkin by content ya mungkin gara-gara gua liat gua gak tau kan gua gak ngeliat overall gitu gua paling ngeliat member yang dateng tadi kayak gua bilang gua cuman member yang dateng terus konten-konten yang mereka upload kayak di gua sempet ngecek tiktok sama instagram mereka ya bagus-bagus gitu kalo ngedance nah tadi kalo kalo dance berarti bagus vokal juga bagus nah kalo lu bilang vokal kan kultur tadi nih emangnya kultur indonesia gak gitu ya kultur indonesia bukan kultur nyanyi cuma beberapa suku yang kulturnya nyanyi iya batak manado kendete papua kultur indonesia banyak sedangkan di jkt tuh yang manado sama batak aja dikit gitu kultur indonesia tuh banyak kultur joget sebenernya makanya tiktok naik oh gitu oh oh sekarang gua udah eh dimana tadi dia Filipin Filipin tuh memang kulturnya nyanyi gak pake suku lagi mereka emang semua gua gak tau deh maksudnya rata emang di arti kalian gua baca most part of the Filipin most part of Filipin semua suku semua kultur mendukung gitu mendukung kultur nyanyi itu oh pantes itulah kenapa gitu guys gitu guys jadi kesimpulan yang bisa kita ambil jadi gimana gitu untuk untuk jkt-nya mari kita budidayakan kulturnya masa gitu enggak juga kalau menurut gua kan tergantung pasar disini tergantung pasarnya iya habis lagi iya wakit malah maaf dia setiap 30 menit sekali mati oh jadi kita udah sejam karena udah 2 kali mati betul kalau disini ada timer tuh pas 1 jam sejam 25 detik balik lagi kalau di jkt apakah perlu harus jadi keren semua gitu kasih sekali-kali semua 30 warna menurut gua gak perlu gak perlu karena orang Indonesia gak ngejar itu iya kalau lebih sana mereka harus begitu karena itu kulturnya oh kalau disini malah diwajarkan oh lu gak iya gak apa-apa gitu ya gak apa-apa kalau disini kulturnya apa? nangis-nangisan iya karena bertanya saja kalau enggak kan tinggal bilang enggak gitu iya dong aduh gimana itu namanya painful truth itu namanya jalan ya dibahas juga jadi agak enak tapi kan kayak di jkt kan bertumbuh berkembang bersama fans berarti lu belum apa-apa terus si fans ngeliat lu dari belum apa-apa terus jadi cakep banget gitu-gitu gitu gak sih? emang gitu terus kayak nangis-nangis berarti ya kalau ngomong jualan air mata gak salah dong yang dijual tuh bukan air matanya prosesnya 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 itu guys itu bedanya sama korea mereka gak jual proses mereka langsung jual produk makanya mereka ada karantina berapa tahun karantinanya gak di kasih lihat gak di kasih lihat tapi gak di jkt sama yang 48 lainnya ada trainee terus gunanya jadi trainee atau? gimmick kayaknya oh jualan gimmick at the end ya kan aku nanya aja jatuhnya ya trainee trainee kan harus latihan semuanya dulu betul kalau di teater ada apa? under study kalau di teater istilahnya under study emang sekarang udah under study oh teater apa? oh teater biasa sorry ya ini pikirnya tersenitran tersenitran dari tadi konteksnya itu soalnya iya tersenitran ada yang namanya under study tuh iya kalau disitu juga kayaknya jadi ketika udah merasa layak nih jadi naik level ke tim dulu kan masih ada tim-timan tuh jay, k3, t sekarang jkt1 iya sekarang masih ada gak sih trainee-traine ada, trainee gen 10 oh oke itu masih trainee itu ya istilahnya bukan trainee, akademi tau? gak trainee kali? gak tau deh pokoknya belum member pokoknya belum member apa nih? oh iya kayak kemarin kan gue bikin lagu buat gen 10 namanya Lynn hmm dia hitungannya trainee tuh katanya oh itu gue tau tuh kayak orang Filipina dah jangan-jangan harusnya dia masuk MNL cuma gak keterima dia masuk JKT kayaknya gitu iya lu seberapa jauh lu tau member-member baru? gen 10? gak ada yang tau oh gak ada yang tau gen sebelumnya? gen sebelumnya 9 ya? tau sebelumnya 9 tinggal 4 orang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pengetahuan gue berhenti di angkatannya Zara Zara which is 5 ya? 5 lah sama, gue berhenti juga di 5 abis itu ya tau-tauan doang gitu iya jadi sekarang gue juga catch up-nya pelan-pelan sih yang gue tau nih gen 6 sisa 1 orang doang siapa? kita gen 7 masih banyak gen 7 tuh gen emasnya katanya iya kayak center disitu gue banyak guess rek sama gen 7 nih gen 7 tuh siapa aja? gen 7 tuh siapa aja? azizi gue kena di azizi mute ola 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 iya gue kan ditungannya masih menjajaki lagi nih masih belajar banget nih gue gue aja gak tau cara VC gimana iya belilah buka website aja lah gak tau VC buka website baca sendiri Nah itu budaya, kayaknya kultur juga tuh Iya, kita kultur tidak suka membaca Kebahas Kultur gak suka baca Gak usah jauh-jauh gitu, gue kasih description Kagak pernah dibaca Iya, gak pernah dibaca Sering terjadi Waaah Kelap-kelip Anjir mas Ultraman Ini nih keyboardist gue di showcase Ultraman nih Tinung-tinung Lu nonton channel Ultraman kaya lu kemarin? Enggak Tunggu ada di Netflix kali Ya, udah Nih, kita lagi bahas MNL Lu malah main hub Kita lagi bahas MNL ini Tapi udah kelap-kelip nih Jadi kita tentu aja pembahasan MNL Yang penting, overallnya kan lucu semua lah Cinta aku semuanya Apakah bisa memberikan saran, usul opini Untuk JKT-nya, siapa tau bisa Masukan gitu Gak tau sih, soalnya kaya beda pasar aja Betul Betul, beda pasar Beda bahasa juga Gitu sih Teteplah di jalan masing-masing Banding-bandingin mungkin bisa Tapi gak usah ribet aja Sering-seringin kolaborasi antar cabang lah Bagus kaya gini mah Kapan lagi Antusias fan juga tinggi sih Yang paling sering kolaborasi sama MNL ya Siska Oh iya Sama si Sekinah itu ya Dua-duanya emang raja vokalnya Ratu vokal Dua ratu Mayu mula Salah Mayu mula Sudahlah, mari kita tutup Disini ada Indatan Ada kaya si Kristianto Terima kasih udah nonton Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye 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 Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Memang bakal masukin ini? Fuck you nya enggak dong Terus ngapain lu kaya gitu? Buat maker aja Hiburan gua waktu ngedit